Dua informasi penting pada pagi hari ini, Senin 4 November 2024 Yang pertama terkait dengan informasi terbaru Kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan di tahun 2025 nantinya Bagaimana informasi terbarunya dan kapan pengumuman Kenaikan gajinya serta berapa persen Nanti akan kita bahas Kemudian yang kedua, informasi terkait dengan Ada dua hal penyebab gaji pensiunan PNS bulan November belum cair Jadi bagi Bapak Ibu yang gajinya hingga hari Senin, tanggal 4 November ini belum cair Gaji pensiunannya ada dua hal penyebab ternyata yang harus diketahui Kali ini kita masuk dulu ke informasi kedua Yaitu terkait dengan dua hal penyebab gaji pensiunan PNS di bulan November belum cair Nanti setelah ini baru kita masuk ke informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di 2025 Nah, pemerintah telah membayarkan gaji pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS bulan November 2024 Melalui PT Taspen beserta mitra bayarnya Pembayaran gaji pensiunan PNS tersebut telah dilakukan oleh PT Taspen pada hari Jumat 1 November 2024 Akan tetapi terdapat sejumlah pensiunan PNS yang belum menerima pembayaran gaji bulan November 2024 Sebagian informasi ini disuarakan oleh pensiunan PNS hingga anak pensiunan PNS Melalui komentar pada unggahan Instagram milik PT Taspen Kenapa ya Min gaji belum masuk? Tanya akun Instagram, add di Kemudian ada juga yang bilang, udah siang gaji belum masuk gini, kenapa ya? Ternyata ada dua penyebab yang membuat gaji pensiunan PNS belum dibayarkan pada tanggal 1 November 2024 Hal ini diinformasikan langsung oleh PT Taspen dalam website resmi berisi fact atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan pensiunan PNS berikut rinciannya Ada dua hal penyebab kenapa gaji pensiunan di bulan November belum cair Penyebab yang pertama adalah pensiunan PNS belum melakukan otentikasi Taspen Otentikasi Taspen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pensiunan PNS secara berkala Pasalnya, otentikasi Taspen ini adalah proses verifikasi data yang bertujuan agar dana pensiunan diterima oleh yang berhak Ada tiga waktu otentikasi Taspen yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan Yang pertama Atau yang dikenal dengan otentikasi 123 ya Nah, seperti itu Yang pertama adalah Otentikasi dilakukan sebulan sekali Wajib dilakukan oleh penerima tunjangan janda atau duda atau yatim veteran Jadi, bagi penerima tunjangan janda atau duda atau yatim veteran Itu wajib dilakukan satu bulan sekali otentikasinya Kemudian, otentikasi Taspen dua bulan sekali Wajib dilakukan oleh penerima tunjangan veteran sendiri atau pensiun Janda, duda atau yatim yang tidak memiliki ahli waris tertunjang Jadi, wajib dua bulan sekali bagi penerima tunjangan veteran sendiri Dan pensiun janda atau duda atau yatim yang tidak memiliki ahli waris tertunjang Kemudian, yang terakhir Otentikasi Taspen tiga bulan sekali Wajib dilakukan oleh penerima pensiun sendiri Yang tidak memiliki ahli waris tertunjang Anak atau pasangan Jadi, wajib dilakukan oleh penerima pensiun sendiri Yang tidak memiliki ahli waris tertunjang Seperti anak atau pasangan Kemudian, yang kedua Penyebab pensiunan belum menerima gaji di bulan November adalah Pensiunan PNS belum mengirimkan kembali Formulir surat pengesahan tanda bukti diri Formulir surat pengesahan tanda bukti diri Atau yang lebih dikenal dengan SPTB ke kantor Taspen Sebagai informasi SPTB Taspen ini adalah bentuk autentikasi yang diberlakukan bagi penerima dana pensiun Saat ini, PT Taspen telah melakukan digitalisasi layanan SPTB Melalui terbitnya aplikasi ESPTB sejak Mei 2024 lalu Aplikasi tersebut dibuat untuk mempermudah pensiunan janda atau duda Dalam melaporkan tanda bukti diri Update data peserta Serta update data keluarga Pensiunan PNS dapat mengunduh aplikasi ESPTB melalui Google Play Store Yang terdapat di smartphone Akan tetapi perlu dicatat bahwa ada 3 kriteria pengisian ESPTB Nah, berikut insiannya Penerima pensiun janda atau duda Nah, ini wajib ya Batasan usia pensiun janda kurang dari 60 tahun Dan batasan pensiun duda kurang dari 70 tahun Nah, ini wajib Pengisi ESPTB Nah, PT Taspen juga menyebutkan bahwa Pembayaran gaji pada bulan berkenaan Merupakan pembayaran susulan Yang artinya dana dibayarkan setelah tanggal 15 Pembayaran gaji susulan hanya berlaku pada bulan berkenaan Dan kedepannya akan dibayarkan pada awal bulan Nah, itulah dua penyebab gaji pensiunan PNS Belum cair di November 2024 Jadi, belum melakukan autentikasi Dan belum menyerahkan SPTB surat pengesahan tanda bukti diri Nah, kita masuk ke informasi pertama Terkait dengan kenaikan gaji di 2025 Bagaimana kabarnya? Kenaikan gaji di 2025 Bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan Ini yang masih kita nanti-nantikan Hingga saat ini Senin 4 November 2024 Pada pukul 6.13 waktu Indonesia Barat Pagi ini ya Pemerintah Masih Sepertinya masih melakukan Perhitungan Terkait dengan Atau masih Mengotak-ngatik sepertinya ya Terkait dengan Aturannya Sepertinya ya Karena hingga saat ini Pemerintah belum mengumumkan Kenaikan gaji PNS Di 2025 Kalau Mendik Dasmen Masih sibuk dalam melakukan Perhitungan Dan simulasi-simulasi ya Terkait dengan Kenaikan gaji bagi gurunya Kemungkinan besar juga Mungkin menteri-menteri lain Juga seperti itu Yang masih sibuk Mengotak-ngatik Terkait dengan Kenaikan gaji Jadi, kita masih menunggu Hingga pagi ini Pemerintah belum mengumumkan Kenaikan gaji Bagi PNS TNI Polri Dan pensiunan Yang masih kita tunggu Mudah-mudahan Nanti kalau ada informasi terbaru lagi Kita akan update Terkait dengan Kenaikan gaji PNS Di 2025 Silahkan Tunggu terus Atau pantau terus Chanel ini Agar tidak ketinggalan Informasi terbaru Terkait dengan Kenaikan gaji PNS Di 2025 Dan pensiunan Siap-siap Terima kasih